Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman pemirsa Kewal TV sekalian eh hari ini Kamis tanggal berapa ya lupa saya eh saya sedang berada di belakang rumah samping rumah ya kali ini aktivitas saya di pagi hari ini masih jam sekitar jam 6 pagi ya Nah aktivitas kali ini saya akan kasih makan ayam itu pakai sisa nasi dan juga dedak ya kita akan campur dengan dedaknya ini sisa nasinya tuh sedangnya kita ambil di sini ini kita ambil secukupnya oke kemudian kita kasih air dan nanti kita aduk airnya ngambil di sini jadi agak susah nih nah saya pakai air kolam aja lah kita aduk sampai rata masih kurang ini airnya ini suar ayamnya udah berisik enggak sabar lagi dia menunggu makanan ini oke sudah selesai jadinya seperti ini seperti ini dan kita akan kasih ke ayamnya oke teman-teman sekarang kita akan kasih makan ayam ini ke depan kandang ayamnya ini banyak kanaman yang sudah mati kita masuk ke kandangnya dan kita bagi-bagi ayo makan 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 jangan reputan ayo makan makan ayo yang lain oh itu masih ada yang di atas ayamnya ini enggak banyak karena ya sudah banyak saya potong untuk lauk ya ayo dimakan ini udah agak siang jadi banyak ayam sudah bubar karena memang pagarnya sudah enggak rapat lagi jadi banyak yang sudah bubar tapi nanti biasanya akan ngumpul lagi nih tuh ada yang di atas nih oke ngasih makannya cukup nanti biarkan saja nanti ayamnya akan ngumpul juga ke bawah ini sekarang sudah bubar karena sudah terlambat saya sebenarnya ngasih makannya ini oke untuk kasih makan ayamnya sudah sekarang kita akan giliran kasih makan ikan ya ini pagi-pagi mudah-mudahan dia mau makan biasanya sih biasanya kalau pagi-pagi enggak enggak terlalu ini ya mungkin belum lapar biasanya itu nah ini ngapain disini ayam nih ayo turun 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 makan shhh 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 kita tutup lagi supaya enggak di awut-awut sama ayam-ayam atau kucing nah kita ambil sekarang makan ikannya ini udah pelet tinggal sedikit lagi nah untuk kasih makan ikan silahkan dilihat ini yang paling atas nih isinya ikan bawal tapi kalau pagi biasanya belum mau makan ya itu kan enggak kelihatan ya makan ya yang tengah ini ikan nila ini untuk konsumsi harian kapan kita butuh nah itu agak lumayan tuh kapan kita butuh tinggal diambil dikoreng oke kemudian kita coba lihat yang paling bawah ini isinya ikan gurami tapi masih kecil belum terlalu besar umurnya sekitar berapa bulan ya 6 bulan lah kita coba kasih makan disitu nah dia mulai ya mulai berebut mulai berebut makanan ya ya iya jadi kolam ini memang bertingkat tingkat seperti ini teman-teman ya karena memang struktur tanah tempat saya tinggal ini apa namanya mereng seperti ini yang paling atas disana jadi saya daripada tanahnya habis kena air terbawa air hujan maka ya saya berpikir untuk lebih baik saya manfaatkan untuk kolam ini supaya tanahnya tidak tidak habis terbawa air ini juga kandang ayam ini awalnya nggak di sini awalnya di atas saya taruh di sini di sebelah itu sudah tanah orang lain dan itu lebih parah lagi jurangnya ya ya inilah saya tinggal di dusun jadi aktivitas saya di pagi hari ya seperti ini ini ada lokasi tanah di belakang rumah saya ini saya buat fondasi tapi belum jelas ini nanti mau dipakai apa rencana sih mau bikin dapur ya tapi karena ya sesuatu hal jadi belum sempat belum jadi sampai sekarang ini sudah lama sebenarnya kalau dilihat dari itu lumut-lumut yang ada di fondasi kan sudah lama ya itu rencana mau saya tanam cabe ya dan itu yang kayu-kayu itu apa namanya tanaman ubi kayu yang khusus untuk diambil daunnya ya yang daunnya panjang-panjang itu saya kurang tahu lah itu jenisnya apa yang jelas daun ubi yang memang khusus untuk sayur ya agak panjang-panjang itu nanti rencananya di tanah yang masih kosong-kosong itu mau saya tanam cabe karena saya kemarin sudah minta bibit cabe yang saya ambil dari jauh ya dari ketahun di Bengkulu Utara sana di tempat orang tua saya kebetulan mereka membuat bibit cabe jadi saya minta beberapa batang nanti akan saya tanam di area ini ini ayamnya nih ini aku kotor ya itu pembuangan air sih sebenarnya nah ini jadi ayamnya itu nggak banyak kalau dulu saya sempat bikin bok bok ayam gitu masih ada yang bertelur oke kembali kita kasih makan lagi karena udah habis tuh nah isinya gurami nggak kelihatan ya teman-teman ya nah itu ada tanaman cabe yang sudah lama jadi udah kering malah udah mati ya karena nggak disiram lagi itu nilainya juga sudah ini kita kasih lagi nah itu guraminya mulai makan ya kita lihat ikan bawalnya kok bawalnya nggak ada udah udah terlihat makan oh kok sudah habis ya udah dimakan berarti coba kita kasih lagi di tengah situ nah kita coba tunggu kita lihat oh iya itu ada yang makan iya itu ada yang makan kalau bawalnya ini udah umurnya satu tahun lah kira-kira eh satu tahun lebih lah kita 14 bulan jadi udah lumayan besar ya ada yang 5 jari dan udah beberapa juga beberapa kali juga saya panen gitu ini tinggal sisanya lagi beberapa ekor lagi mungkin nggak nyampe lagi 10 ekor karena rencana kolam ini bawal ini akan saya habiskan kemudian nanti yang gurami di bawah itu itu kan terlalu banyak tuh terlalu banyak nanti sebagian itu akan saya pindahkan ke kolam ini supaya ketika dia besar nanti tempatnya nggak terlalu sempit ya begitu teman-teman aktivitas saya di pagi hari ya ini semua masih berantakan karena memang bangunannya belum jadi semua ya seperti ini lokasinya teman-teman nah itu belakangnya masih banyak pohon-pohon besar masih terlihat seperti hutan ya oke teman-teman seperti itulah aktivitas saya di pagi hari ini dan itu hampir setiap hari kecuali kalau memang saya ada urusan yang sangat harus berangkat pagi gitu ya mungkin sekarang aktivitas ini digantikan oleh istri saya dan anak saya ya tapi kebetulan ini saya di rumah ya saya yang melakukan aktivitas ini ya ya seperti nah lokasi saya kalau saya petar gini ya nah seperti itu seru ya teman-teman ya jadi boleh kalau teman-teman ada yang mau main ke sini boleh nanti kita bisa bakar ikan bawal kalau masih ada tapi kalau sudah nggak ada lagi ya paling ikan nilai yang kecil-kecil itu terima kasih teman-teman sudah menonton mudah-mudahan ini tidak menjadi sampah di youtube bisa menginspirasi jadi saya sebenarnya ada kerjaan lain gitu ya tapi ya di rumah saya karena saya tinggal di kebun saya manfaatkan waktu luang pagi-pagi untuk ngasih makan ini kemudian saya juga coba-coba menanam sayur nanti mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih